Yahoo! Minasan! Hari ini aku mau bacain beberapa pendapat teman-teman kita nih yang ada di Madsos tentang VTuber! Menurut mereka apa sih itu VTuber? Sebelum itu aku pengen cerita nih. Sebenarnya aku udah nanyain ini di Madsos tuh beberapa bulan yang lalu. Soalnya aku mau tau pandangan kalian tentangnya namanya VTuber itu gimana sih? Dan sekalian juga lah untuk nyari ide tambahan boli recover parodi Yoa Sobby Adol versi VTuber. Kalian bisa cek tuh hasil parodinya jadi gimana. Linknya ada di atas sini ya. Sebelumnya terima kasih ya balasannya guys. Banyak banget balasan dari kalian tapi aku cuma bisa masukin beberapa doanya untuk konten kali ini. Oke langsung aja deh kita lihat. VTuber adalah virtual YouTuber. Ya memang artinya itu sih. Ya memang kepanjangan dari VTuber itu sih ya tapi... VTuber itu adalah sebuah anime yang mencari uang untuk balik ke dunia mereka masing-masing. Wah teori macam apa kayak ini? Anime yang menyukai anime padahal dia tau kalau dia adalah anime. Memangnya anime tidak boleh menyukai sesama anime? Harusnya kamu tuh manusia menyukai sesama manusia. Bukan menyukai anime. GWS Ayang-ayang aku, pacar aku sih, perkumpulan pacar-pacarku, pacarku. GWS tapi... Tidak apa-apa. Lanjutkan. Mama bangga pada kamu. YouTuber yang banyak peraturan. Wadaw. Mungkin kamu sering atau pernah lihat nih, di kebanyakan VTuber selalu mencantukkan peraturan atau hal-hal yang para penonton tidak boleh lakukan di deskripsi live streamnya. Wah, biar apa tuh? Ya itu untuk menjaga ketertiban dan ketentraman... Ya itu untuk menjaga ketertiban dan ketentraman live chatnya sih. Dan ada juga peraturan dari agensi atau perusahaan tempat VTubernya bernaung. Hal yang wajar lah ya. Tiap perusahaan pasti punya peraturan masing-masing. Belum lagi peraturan dari YouTube juga. Ah, ya. Begitulah guys. Kartun yang gak bisa gising dan tidak ada potensi biologis. Hanya di anime yang bisa seperti itu. Wayang yang... Wayang ah... Wayang yang... Wayang yang... Wayang yang udah berevolusi. Wayang digital. Wayang YouTuber. Om-om. Si-si-si-si-si-si-si-si. Kalau lihat dari Mamania sih, VTuber adalah kumpulan orang-orang normal seperti Mamania. Orang kaya gabut? Entitas 2D yang duitnya banyak. Kau kira semua VTuber tuh orang kaya kah? Aminin dulu aja gak sih? Sumber penyakit halu. Semenjak nonton dia, aku udah hilang rasa sama cewek karil. Orang 2D yang akan menguras duit saya. Hidden Gem multi-talenta tapi gak mau di-expose in real life. Wow. Badut kak, kan VTuber untuk menghibur viewers. Jadi VTuber adalah badut. Badut, pelawak. VTuber adalah karakter 2D yang menghibur kita dan membuat hidup kita penwarna. Makhluk gepeng yang mewarna hidupku. Seorangnya YouTuber yang mungkin gak mau face reveal kali ya. Eh, tergantung sih. Ada beberapa VTuber yang face reveal, tapi yang aku tahu sih kebanyakan yang non-agensi. Cimi iu, cimi iu, cimi iu. Dan gak hanya VTuber doang, bahkan YouTuber juga ada kok yang gak face reveal juga. VTuber adalah karakter yang dibuat untuk menutupi rasa kurang percaya diri saat live stream atau video. Biar gak ketahuan kalau gak mandi sih. Kalau kata hoax di grup WA, VTuber berasal dari bahasa Romawi kuno yang artinya aku wahyudi. VTuber itu istilah dari bahasa Ibrani, artinya aku wahyudi. Pengisi kegabutan. VTuber itu tempat parianku ketika lagi capek, lagi banyak masalah dan butuh teman ngobrol. Tempat menenangkan diri dari lelahnya kerjaan dan kenyataan. Tempat istirahat kalau lagi capek. Moonbooster di... Gila, Moonbooster di saat gak ada semangat hidup, penyelamat. Moonbooster di kalah stres dengan kehidupan. Salah satu penyemangat hidup. VTuber itu menurut aku sih jadi penyemangat hidup di dunia. Penyemangatku. Lope buat para kakak VTuber. Seseorang yang bisa menghibur di kalah sedih. Hiburan aku. Hiburan ketika lagi capek sama kehidupan yang membosankan. Gimana guys menurut kalian? Wah, bermacam-macam ya. Kalian juga bisa kok tinggalkan mendapat kalian tentang VTuber. Maksudnya, pandangan kalian terhadap VTuber itu seperti apa sih? Di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye! Kalau liat dari Mama Nia sih, VTuber adalah kumpulan orang-orang seperti Mama Nia. Jadi kalian bisa jumpa di video sajumannya. Ini adalah kumpulnya yang bersamanya. Sampai jumpa di video sajumannya. Sampai jumpa kali? Terima kasih.